TKIT Amal Insani yang beralamatkan di Jalan Ring Road Utara No. 4 Nanggulan, Maguaharjo, Kecamatan Tepok, Kleman, Yogyakarta, mengadakan kegiatan Tadabur Alam atau Rekreasi Edukatif di Kepun Binatang Gembira Loka pada tanggal 21 Februari 2019. Kegiatan ini diadakan sebagai puncak dari tema pembelajaran. Kegiatan ini diikuti oleh 115 anak dari TKA dengan usia 4-5 tahun dan TKB dengan usia 5-6 tahun, serta didampingi oleh 12 guru. Tidak hanya mengenalkan seputar tempat rekreasi saja, TKIT Amal Insani juga mengajarkan kepada anak tentang adab maupun aturan-aturan yang harus ditaati di sebuah tempat rekreasi. Target dari kegiatan ini yaitu untuk mengemas atau membungkus kegiatan yang sudah berminggu-minggu ini kami lakukan di sekolah dengan tema rekreasi. Dan di tempat ini anak-anak bisa mengenal lebih lanjut salah satu tempat rekreasi yang ada di DIY, yaitu di Kepun Binatang Gembira Loka. Anak-anak diajarkan untuk disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Dalam kurikulum 2013 juga dijelaskan, kegiatan outing kelas seperti ini juga perlu dilakukan agar anak dapat mengembangkan pola pikir, sehingga tidak hanya mengenal tempat rekreasi melalui cerita orang lain atau menonton video saja. Dengan tema rekreasi dan di tempat ini anak-anak bisa mengenal lebih lanjut salah satu tempat rekreasi yang ada di DIY, yaitu di Kepun Binatang Gembira Loka. Anak-anak yang mengikuti terlihat sangat antusias dengan kegiatan ini. Tidak hanya berkeliling tempat rekreasi, anak-anak juga melakukan kegiatan merangkai kalung, serta mewarnai untuk mengembangkan kemampuan motorik anak. Anak-anak juga mewarnai gambar binatang, sehingga pada saat mewarnai, anak juga diberikan tentang edukasi dari binatang yang diwarnai tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang akan disesuaikan dengan tema pembelajaran. Harapannya, kegiatan seperti ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga anak-anak akan lebih tertarik dengan apa yang mereka pelajari. Tius Susanto, Pusperanta, melaporkan. Terima kasih telah menonton!